Halo semuanya nah video kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan bentuk akar Oke langsung ke contohnya yang pertama misalnya ada akar 2 plus akar 3 pangkat 2 maka ini artinya akar 2 plus akar 3 dikali akar 2 plus akar 3 banyak banget ya lambangnya ya tapi jangan bikin pusing jadi kalau misalnya perpangkatan seperti ini bisa dikalikan seperti bentuk aljabar yaitu kita mulai yang depan akar 2 kalikan akar 2 kalikan akar 3 kemudian yang ini akar 3 kali akar 2 kemudian akar 3 kalikan akar 3 Oke kita proses yang pertama disini akar 2 kalikan akar 2 berarti akar 2 kali akar 2 jadi akar dari dua kali dua kemudian tandanya disini plus berarti plus akar 2 kali 32 kali 3 Oke terus disini ada tanda plus plus lagi akar 3 kali dua Oke terus plus kali plus juga hasilnya plus akar 3 kali 3 panjang ya jadi jangan perlu pusing penting kalian kalikan satu persatu ikutin alurnya nanti hasilnya pasti benar sekarang 2 kali 2 4 jadi ini akar kuadrat dari 4 ditambah disini akar dari 2 kali 3 kali 3 6 3 kali 2 6 ditambah 3 kali 3 jadi ini akar 9 Oke sekarang kita kerjakan lanjutkan akar 4 adalah 2 bener banget ditambah akar 6 ada nggak ada berarti ini kita tulis lagi akar 6 ditambah akar 6 3 ditambah akar 9 ya ti 3 nah ini kita lanjutkan lagi 2 tambah ti 3 sama dengan 5 Oke ditambah ini kan akar 6 akar 6 ini seperti bentuk aljabar ya jadi ini artinya 1 akar 6 disini 1 akar 6 maka kalau kita tambahkan 1 tambah 12 akar 6 ini hasil akhirnya agak bingung jadi tinggal di prosesnya perkaliannya satu persatu kemudian kalau udah ada hasilnya kita kerjakan kita jumlahkan atau kurangkan yang bisa kita kurangkan sedangkan yang seperti ini ini kan kalau dalam bentuk aljabar disebut suku sejenis kalau misalnya kalian bingung kenapa ini disebut suku sejenis coba kalian lihat video penjumlahan bentuk aljabar di materi kelas 8 disana kalian bisa lihat kenapa bentuknya jadi seperti ini Oke sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2 akar pangkat 2 dikurangi akar pangkat 3 pangkat 2 jadi ini proses pengerjaannya sama kayak di depan kita tulis lagi 2 dikurangi akar pangkat 3 ini kan pangkat 2 berarti kali sama akar 2 dikurangi akar 3 maka ini dikalikan satu persatu nah kalau tanda minus kalian perlu lebih teliti ini ada dua cara ya ini cara panjangnya dulu jadi akar 2 kalikan akar 2 yang pertama berarti akar 2 kali akar 2 oke kemudian akar 2 kalikan minus akar 3 berarti disini tandanya min akar 2 kali di 2 kali 3 kemudian kemudian selanjutnya ini udah selesai yang kedua disini minus minus akar 3 kali 2 2 disini minus kali minus hasilnya plus akar 3 kali ganti 3 oke oke 2 kali 2 4 dikurangi akar dari 2 kali 3 6 dikurangi 3 kali 2 6 ditambah 3 kali 3 9 ya oke akar 4 2 minus akar 6 ada akarnya nggak nggak ada jadi kita tulis lagi ini juga sama kita tulis ulang akar dari 9 3 nah sekarang ini bisa kita jumlahkan berarti ini artinya 2 ditambah 3 dikurangi ini artinya 1 akar 6 1 akar 6 jadi 1 akar 6 minus 1 akar 6 oke maka ini hasilnya 2 tambah 3 5 minus 1 minus 1 minus 1 dikurangi minus 1 berarti sama dengan minus 2 akar 6 nah ini betul akhirnya nah itu dia untuk video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi kalian bisa sharing di sosial media kalian bisa sharing dengan teman kalian kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar nanti aku saya yang jawab terima kasih semangat terus belajarnya ketika jangan lupa like dan subscribe am nobody ven 2 2 3 2 1 2 2 Terima kasih.